. Ruben Onsu dan Sarwenda banjir bujukan agar tetap bersatu setelah unggah potret bersama anak-anaknya di bandara. Ruben Onsu dan Sarwenda sama-sama menunjukkan kebersamaan mereka lagi di tengah isu bugatan cerai yang tengah merebak di publik tanah air. Pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024 pagi, Ruben Onsu dan Sarwenda mengunggah potret bersama ketiga anak mereka. Tampak dalam foto tersebut, Ruben Onsu menggendong putri bungsunya, Tania, dengan tangan kiri sembari tangan kanannya memegang pipi Betran Peto yang ada di kanannya. Sementara, Talia berdiri di depan Betran Peto dan di samping sang ibunda, Sarwenda. Dalam foto tersebut, Sarwenda menebar senyum tipis, sementara Ruben Onsu tampak semringah. Melansir berbagai sumber, pada momen yang bertempat di bandara itu, Sarwenda sedang berangkat menuju Hong Kong bersama ketiga anaknya. Ruben Onsu yang tak ikut serta, hanya bisa mendoakan keluarganya dengan menuliskan, Save Flight, dalam unggahan akun Instagram at Ruben garis bawah Onsu. Sementara Sarwenda hanya memasang emotikon, senyum. Namun yang menarik, warganet membanjiri kolom komentar dengan bujukan agar rumah tangga mereka tetap utuh, Ruben dan Wendah, dot apa yang dipersatukan Tuhan, TDK boleh dipisahkan manusia, badai pasti berlalu. Tuhan menyertai dan melindungi keluarga ini, in the name of God, tulis netizen di unggahan Ruben. Ruben, jika ombak besar dalam bahtera rumah tanggamu, jangan pernah berusaha, melompat keluar dari bahteramu, kamu akan tenggelam, tulis yang lainnya. Bertahanlah untuk kebahagiaan anak jadilah keluarga utuh, kata netizen di unggahan Sarwenda. Ya Allah gak fans mereka, tapi semoga mereka jodoh dunia dan akhirat, kata seorang lagi. Hingga kabar ini disusun, belum ada penjelasan maupun pengumuman kepada publik secara langsung dari Ruben Onsu maupun Sarwenda, mengenai kabar miring yang menimpa rumah tangga mereka. Sebelumnya, Sarwenda disebut tengah menghadapi gugatan cerai yang dilayankan oleh Ruben Onsu di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni tahun 2024. Kabar gugatan cerai tersebut muncul pada saat Sarwenda sedang menjalani operasi plastik di Korea Selatan. Sayangnya, tak sedikit yang beranggapan bahwa wajah Sarwenda sebelum operasi jauh lebih baik ketimbang setelah operasi. Tentu saja hasil akhirnya belum bisa dilihat karena Sarwenda masih dalam kondisi pengulihan paska operasi. Hari ke-13 setelah tindakan, tulisnya dalam font huruf kapital. Sengaja tulisan digedein supaya orang bisa baca kalau ini belum sampai 2 minggu dan pengulihan itu di 3-6 bulan maksimal. Gak ada yang instan dan semua orang punya pilihan masing-masing, sambungnya. Sarwenda juga berpendapat bahwa keputusan melakukan operasi plastik merupakan hak pribadi. Selama pakai duit sendiri dan gak nyusahin orang lain, kenapa tidak tutur Sarwenda. Selamat menikmati!